Seorang warga yang tengah melakukan kegiatan mandi di sungai arut atau bekanjur pada saat debit air tinggi. Nyari saja tenggelam akibat mengalami keram kaki saat dirinya terlepas dari pelapung. Beruntung korban berhasil diselamatkan setelah sempat meminta tolong. Masyarakat di daerah bantaran sungai arut saat ini tengah ramai melakukan mandi dan berenang mengikuti arus air sungai dan menggunakan ban sebagai alat apung atau bekanjur. Kegiatan yang belakangan menjadi kegiatan rutin ini justru dilakukan saat debit air sungai yang tinggi seperti sekarang. Seperti pada hari minggu kemarin, tepatnya di lokasi di depan pelabuhan Pelindo, salah seorang warga yang tengah ikut bekanjur nyaris menjadi korban tenggelam setelah kakinya mengalami keram. Sementara dua orang rekannya tidak mengetahui hal tersebut, sehingga tidak segera memberikan pertolongan kepada korban. Beruntung saat itu ada sejumlah atlet dayung yang tengah melakukan latihan di sekitar lokasi kejadian. Mengetahui ada warga yang nyaris tenggelam dan akhirnya menolongnya sehingga korban berhasil diselamatkan. Berdasarkan keterangan, pada saat kejadian ada tiga orang yang mandi bekanjur dengan menggunakan pelampung. Namun kemudian dua orang terlepas dan sempat terseret arus hingga beberapa meter. Saat berenang menyelamatkan diri, salah satu dari mereka yang mengalami keram kaki dan berteriak minta tolong. Teriakan tersebut didengar oleh sejumlah atlet dayung yang tidak jauh dari lokasi serta segera memberikan pertolongan. Korban nampak sudah terlihat pucat dan lemas karena selain kedinginan juga sempat tenggelam namun berhasil naik ke permukaan. Kemarin itu yang jelasnya kejadian itu pada saat kami sedang melakukan latihan dayung. Jadi ketika itu kami dari arah dulu, tepatnya di depan pelampung Pelindo itu ada orang berenang, tiga. Yang orang berenang itu tadi, nah kemudian duanya itu terlepas dari pelampung, nah satu itu ada di pelampung. Jadi dia minta tolong, pas tiba kebetulan kami itu di situ. Dia minta tolong, tolong bang katanya kan, jadi kami langsung pepet ke situ. Awalnya kami tidak nyangka juga bahwa dia tenggelam, mau tenggelam kan. Nah pas dia tenggelam, dia timbul lagi, sudah kami langsung datang ke situ. Nah pas kita datangi, itu kondisinya kakinya itu sudah kram. Meski kejadian warga tenggelam sudah kerap terjadi, namun nampaknya banyak warga yang masih saja melakukan kegiatan bekanjur atau berenang di sungai Arut. Bahkan imbauan yang kerap dikeluarkan, kerap diabaikan. Muhammad Iksan, SBTV Sampai jumpa di video selanjutnya.